Intro Ini dia kreisi RoboSmart Razul karya Muhammad Khalil Ibrahim, siswa kelas 5 SDL Azhar, kota Bogor, yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. RoboSmart Razul karyanya ini merupakan potret wahana kebun binatang mini, yang menjadi impiannya. Lengkap dengan 4 satwa endemik Indonesia, mulai badak jawa, komodo, kura-kura, hingga burung cendrawasi. Nah, menggabungkan teknologi terkini, Halil juga ciptakan robot berbentuk kereta yang bisa memberi makan satwa secara otomatis. Karyanya ini berhasil menyambat juara pertama dalam International Yacht Robot Competition dengan kategori desain kreatif yang digelar di Malaysia 5 Agustus lalu. Inspirasi Halil datang atas kecintaannya terhadap satwa endemik di Indonesia. Pasti sedikit susah. Susah yang mana bangsa? Menurut saya yang sedikit susah itu membuat keretanya. Soalnya perlu banyak alat. Prestasinya ini sekaligus kado bagi bangsa Indonesia yang merayakan hari ulang tahunnya ke-72. Karena mampu bersaing dengan negara-negara bagi Asia, Eropa, Afrika, mampu menjuarai juara internasional. Juara satu junior tingkat internasional kategori desain kreatif. Ini luar biasa. Dan membanggakan sekali di bulan Agustus yang bertempatan dari kemerdekaan yang ke-72. Tak berhenti di ajang ini, kini Halil dan sejumlah siswa lainnya juga tengah mempersiapkan diri untuk menciptakan kreasi robot dalam ajang internasional lainnya. Dedy Jumhana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!